Intro Ketemu lagi dengan saya Tediko Di video saya yang sebelumnya saya sudah tes Performa gaming dari Sharp SHV39 ini Pada saat saya tes gaming tersebut Itu posisinya masih di Android Nougat 7.1 Dan pada saat itu juga Pas saya main Mobile Legends Itu kan agak tersendat-sendat Dan ternyata setelah sudah saya Update ke posisi Pi itu sudah tidak lagi Untuk Mobile Legendsnya itu Sudah sangat oke banget untuk main Di Sharp SHV39 ini Dan seperti biasa setelah saya pakai Handphone ini semingguan lebih Ternyata handphone ini Makin oke banget Teman-teman harus tahu juga harus Dimaksimalkan dulu handphone Sharp SHV39 ini Jadi di video kali ini saya akan kasih tahu Cara memaksimalkan Sharp Aquos R SHV39 ini Pertama kalau pas teman beli itu OSnya masih Nougat Itu teman-teman harus up dulu Sampai ke Pi Karena kalau sudah di Pi itu Perhormannya sudah sangat oke banget Untuk cara update-nya itu Teman-teman harus Reset data pabrik dulu Dan setelah itu Teman-teman harus pakai VPN dari Jepan Pakainya yang model ini Setelah itu teman-teman Cek di software update Nanti dia bisa muncul update-nya Karena kalau setelah dipakai itu Sudah tidak bisa dapat Download OTA lagi gitu Agak aneh sih Meskipun sudah pakai VPN Jepan itu Dia OTA nya tidak bakalan muncul lagi Jadi harus di-research data pabrik dulu Pakai VPN Jepan Dan baru bisa mendapatkan OTA nya Dan setelah teman-teman update ke OTA Pi ini Dia bugnya itu ada satu Yaitu shortcut-shortcut ini Dia agak delay Sekarang sudah tidak delay Karena itu harus dikurangin Untuk shortcut-shortcut nya Dan yang paling penting itu adalah Shortcut NFC nya itu Teman-teman harus hilangin dulu Karena kalau enggak Nanti dia nanti bakalan delay Kayak contoh Kalau saya setting brightness itu Kalau sudah dinaikin Dia masih belum terang gitu Jadi kayak Harus nunggu beberapa detik Dia nanti baru naik terangnya Delay nya kayak gitu Jadi di-fix nya itu Dikurangin logo yang ada di sini Terutama yang NFC Dan setelah teman-teman update ke Pi Itu yang paling penting adalah Setting resolusinya Karena resolusi dari Sharp Aquos R ini Itu dia akan mencapai 2K Karena kalau kita pakainya di resolusi 2K Itu baterai live nya itu Enggak oke banget gitu Untuk pemakaiannya itu Cuma kuat seharian Kadang bisa sampai 12 jam Kadang bisa sampai 18 jam Tetapi screen on time nya itu Cuma sampai 3 jaman Itu agak kurang Dan setelah saya turunin resolusinya Itu screen on time nya Bisa mencapai 6 jam Kadang 5 jaman Kadang 6 jaman Dengan standby mencapai 18 jam Jadi sangat oke banget itu Dan cara untuk menurunin resolusinya Itu gampang banget Teman-teman tinggal download ini SM Resolution Changer Setelah kalian download Nanti dia harus diaktifkan dulu gitu Permission nya Jadi teman-teman harus pakai komputer Mengaktifkan permission nya itu Harus pakai ADB command Nanti pas kalian download ini Nanti dia ada keterangannya Untuk keterangan ADB command nya Jadi tinggal kalian input Kedalam komputer tersebut Nanti sesudah aktif Dia nanti kayak gini Jadi tinggal di setting Setting nya ke Full HD Density nya itu Bebas Biasanya di 400an Saya pakainya yang 404 Begitu sudah setting ke Full HD Nah baterai nya itu jadi Sangat awet banget Cukup dengan 2 cara itu aja Update sampai ke Pi Dan ganti resolusinya ke Full HD Maka Sharp Aquos RS HV39 ini Sudah sangat maksimal banget Performa nya udah makin oke Nge-game juga makin oke Baterai live nya juga udah makin bagus Dan jadi sangat enak pakai gitu Untuk hasil kamera dari Sharp Aquos R ini Dia hasilnya biasa sih Dibilang bagus banget itu enggak Dibilang jelek banget juga enggak Untuk hasil fotonya bisa teman-teman lihat Untuk foto langitnya itu Kayak masih agak kurang Tetapi sudah cukup oke sih Kalau untuk foto down juga hasilnya juga Udah cukup bagus Cukup natural Ini saya foto di jalan Saya tes foto langitnya juga Biar kita tahu Biasa kan handphone kalau foto langitnya bagus itu Udah bagus gitu kameranya Dan ini ya Kayak gini contoh foto langitnya Untuk foto malam hari Wah makin biasa lagi Untuk siang harinya aja udah biasa banget Apalagi malam harinya Tetapi pas saya tes perekaman videonya itu Saya jadi kaget banget Karena untuk perekaman video 4K nya itu Udah bagus banget loh Untuk kestabilannya itu udah bagus banget Nggak nyangka gitu Dan untuk hasilnya juga cukup oke banget ini Untuk perekaman videonya Dan saya jalannya santai aja Ini handphone yang jarang orang tahu Hampir tidak ada yang tahu kalau menurut saya Dan harganya sangat murah banget Cuma 1 jutaan doang Kita coba langit Kalau brand shop ya saya tahunya di TV Kulkas AC itu ada merek shop Alat elektronik lah Dan ini juga ada bikin handphone Oke Shop ACOS R ini dia menggunakan Android Stock Android Stock itu saya suka banget Karena itu enteng banget Dan juga simple Dan kelihatan juga kayak seperti Google Pixel gitu Jadi keren banget Dia saat ini bentuknya sampai Pi Dan security patch nya itu sudah di bulan Februari tahun 2020 Untuk settingan Android Stock ya Sama lah kayak Google Pixel Cuma dia ada tambahan Rose useful nya ini Bisa teman-teman lihat Untuk high speed display Ya itu 120Hz Dia ada fingerprint sensor Ya ini di bawah ini Dia ada fitur-fitur tambahan Tetapi nggak saya pakai sih Untuk screenshot nya juga keren banget Tinggal digeser begini nih Nah dia udah screenshot Itu keren banget Untuk sisanya Nggak ada lagi fiturnya gitu Fiturnya udah sangat minim banget Untuk dark mode nya juga Nggak ada disini Dan untuk performa nya Sudah pasti sangat oke banget Untuk pemakaian standar sehari-hari Kayak browsing, chatting, social media itu Nggak ada kendala sama sekali gitu Sangat oke banget Untuk pemakaian sehari-harinya itu Bagus banget Jadi kesimpulannya Shop ACOS ini apakah bagus Di tahun 2020 ini Menurut saya ini handphone sangat recommended banget Apalagi harganya itu sangat murah banget Cuma 1,3 juta aja Teman-teman bisa mendapatkan handphone Dengan layar refresh rate 120Hz Kayak ROG 2 Samsung S20 Plus Itu berasa banget itu Beda banget Kayak kenceng gitu Begitu kalian pakai handphone Dengan layar 120Hz Terus kalian pindah ke handphone Dengan 60Hz Waduh Kayak handphone jadi lelet gitu Bener-bener keren ini 110Hz nya Shop ACOS R ini juga support fast charging loh Fast charging itu yang QC 3.0 Itu ngecasnya itu cuma sekitar 2 jaman gitu Untuk speaker nya juga cukup oke Kameranya aja Itu biasa banget Handphone ini kekurangannya Yaitu spare part nya Karena kita tahu ini handphone yang Agak jarang di pasaran Jadi spare part nya itu agak susah gitu Jadi kalau suatu saat Ya ambil-ambil Kalau sampai ada yang rusak Ya susah gitu servisnya Itu aja sih masalahnya Sisanya handphone ini Sangat worth it banget Bener-bener sangat worth it banget Untuk harganya Segini aja dulu Untuk review Dan cara memaksimalkan Shop ACOS R ini Like kalau teman-teman suka video ini Dislike kalau tidak Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam HP Second Sub indo by broth3rmax